Pemirsa sebuah rumah yang difungsikan sebagai bengkel las di Subulusalam Aceh, Lodes, di Lalap Api. Ratusan warga berupaya membantu memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran melahap habis satu unit rumah warga di Jalan Tegu Umar, Kecamatan Simpangkiri, Subulusalam Aceh, malam tadi. Warga sekitar yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Api baru berhasil dipadamkan setelah tiga mobil pemadam dan satu unit water cannon milik Brimob diterjunkan ke lokasi. Upaya pemadaman sempat dibantu oleh warga yang khawatir kebakaran semakin meluas. Belum diketahui penyebab kebakaran yang melanda rumah sekaligus bengkel las ini. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Subulusalam, Ropi Rahendra, Ainews melaporkan.